Intro 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 abuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke big reptile channel nah kali ini dengan saya nih bung, bungkusan dengan saya bung oji balik lagi kita akan ada pembahasan tentang masalah salah satu keluarga kadal lah atau dinosaurus lah yang masih hidup jangan tau kali apa ini dinosaurus yang masih hidup dia bukan ada di box ini masih di sembunyikan tentunya di di keluarga kadal-kadalan ini masih sering banyak yang terjadi namanya sudden death atau mati tiba-tiba atau tiba-tiba lumpuh yaitu hewannya namanya soal layar ya banyak juga orang yang baru pertama kali nge-keep atau baru pertama kali mihara melihara hewan tersebut tiba-tiba hewannya kadang-kadang lumpuh kakinya itu kenapa sih? banyak yang bertanya kan? kebetulan kita pun disini akan membagikan caranya seperti apa yang pertama kita lihat dulu soalnya mana bang soalnya bang mantap bang diki mana bang bang diki itu ya kameramen gak jelas gantiannya sekarang ini guys soalnya guys dia sendiri loh yang ngomong ya hebat loh ada juga kameramen gak mau ini harusnya gak kameramen kita lagi ngelas kapal jadi ada di pelabuan dia nah ini adalah soal layar sering disebutnya soal layar atau soal-soal ini masih masuk keluarga kadal-kadalan sih iya gak sih? masih ya? masih ya? seringnya sih itu soal layar atau hidrosaurus atau saigon mantep nih saigon orang-orang dulu nyebutnya saigon saigon bener ya? saigon sini ada layarnya oh tetap adalah soal layar sebenernya dia aktifnya sih di siang hari ya malam-malam ini tidur makannya ini sedikit agak gak agresif harusnya mah dia agresif banget nyakar-nyakar boh gak pada lecet nih ya kan boh ini alhamdulillah ini udah agak lama disini udah hampir sebulan dan makan pun alhamdulillah udah lancar dan masih banyak nih yang nanya-nanya hidrosaurus itu atau soal layar itu bagaimana sih cara lolosin makannya? kalau kita pertama beradaptasi dengan manusianya dulu dengan pakai jangkrik ya kan makanannya aja supaya dia berani dulu lumayan nih agak agresif nih wah 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 ya kan wah udah diem-diem-diem-diem-diem-diem-diem wuh lumayan lah nyakarnya ya kan kalau kita cara lolosin makannya itu pakai jangkrik jangkrik dulu dilempar dikit-dikit ntar dia berani makan besoknya baru dites sama buah-buahan contohnya kayak pisang atau seharus sayuran bisa kebetulan dia makan apa aja kayaknya ya tikus pun dia makan masuknya eh omnipora ya bener ya maksudnya omnipora kan omnipora pemakan segala pemakan segala ya buah sayur daging masuk iya ini masuk nih dia itu paling cepat paling handal di air disebutnya kadal air ini adalah soal layar ini udah buat kemana-mana sama kita edukasi ya kan dan ini pun alhamdulillah sering direnangin jadi makannya itu kalsium terus pakai kalsium-kalsium yang ada contohnya kayak tulang sotong selalu itu ya kan terus sayur-sayuran buah-buahan jangkrik diseling-selingin setiap harinya yang ini jadinya hasilnya seperti ini agak gemuk dikit dikit hehehe dia pertama datang juga emang udah sedikit gemuk sih mantep ya cuman kebetulan ini abis pup jadi agak sedikit empes nah ini permasalahannya banyak yang nanya kenapa sih soal suka tiba-tiba lumpuh kita contohnya jangan nggak lumpuh sih ini contohnya tidak lumpuh hanya mempraktekan mempraktekan bagaimana cara penyembuhannya untuk soal layar ini nah kalau saya ya saya sering lihat di ini atau diajarkan juga oleh senior-senior tapi sembuh tapi sembuh ya bang Diki ya bener nggak sembuh nggak saya udah pernah ngekipsoa selama hampir setengah tahun setengah tahun berapa bulan lah hampir 6 bulan lah kurang lebih ya kurang lebih 1 tahun iya terus penyakitnya lumpuh disininya bengkak nih pembengkakan nah itu saya dikasih tahu itu caranya yang pertama pakai minyak tawon minyak tawon diurut dikasih minyak tawon nih ya di kakinya ini misalnya kaki belakang rata-rata kaki belakang sih diurut kasih makannya yang banyak kalsium diurut diurut diurutnya begini ya kan dipanjangin begini diurut kasih kalsium yang banyak dijemur dijemur seringin jemur jemur tiap hari terus pagi ya bagusnya sih dari jam 9 sampai jam 10 atau 15 menit aja matahari jam 9 sampai jam 10 cukup 5 menit juga cukup sih sebenarnya maksimal 15 menit tapi diawasin takut kabur atau mati terus habis dikasih minyak tawon dan dijemur dibernangin dia renang renang terus manjat-manjat nah itu yang kita praktekin Alhamdulillah sembuh selama sebulan selama sebulan rutin 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 jangan males itulah kuncinya rutin kita jangan males pokoknya hewan ini tuh butuh perhatian banget oke jalan wuhh ini agresif banget pokoknya iyalah dia kan bener-bener siang aktifnya nih kalau siang nih Bu bener-bener nah kita contoh ini hadir nangin nah ini kita udah menyediakan boknya jangan kabur kabur pusat juga nangkapnya nah kita udah menyediakan boknya nih ya sekitar bok 195 kalau ada kalau nggak ada ya di kolam-kolam atau di kali-kali lah bisa atau bisa dibak mandi tapi bekasnya dikuras saya dulu dibak mandi bekasnya dikuras tapi nah ini diisi air ya setengahnya aja lah kira-kira masukin soalnya renangin pegang ikornya nah dia kan renang tuh seperti itu jadi kakinya gerak semua nah dulu itu masalahnya nah di kaki sebelah kanan ini saya nih yang lumpuh yang pertama dikasih minyaktawan diurut-urutin setelah renang ya setelah renang ini seminyaktawan diurutin wah badan agak kempet terus habis renang pokoknya langsung dijemur dan diurut lagi rutin setiap pagi dan sore terus dikasih makan pun yang ada kalsiumnya yang krik atau misalnya kita ngasih pepaya atau pisang tapi dikasih ada kan kalsium-kalsium yang sering beli-beli di online atau beli-beli di iya dibeli-beli di grup lah grup-grup reptil gitu banyak atau temen-temen reptil murah paling cuman 25 demi kesejahteraan si hewan kita pun butuh eh di hewan pun butuh kan kita berani melihara berarti kita harus berani tanggung jawab nah ini seperti ini ini udah agak gak ini sih gagal dakleduk gitu nah renang kan dia nah renangin terus renangin terus terus aja rutin ya minimal 5 menit lah 5 menit sampai bosen tiap hari ya Bu yuk tiap hari rutin pokoknya setiap pagi dan sore pagi dan sore hari dijemur pun jangan sampai lupa dijemur jangan sampai lupa nah tuh dia renang tuh tuh dia renang asik bener renangnya jadi pengen nyemplung gue disini bisa bisa jebol bisa jebol ntar kita beli kalam renang dulu nah dia seneng pokoknya dia noh-noh-noh dia kalau ngelir air seneng banget dia wuh dia pokoknya kalau di aslinya ya di alamnya dari Sulawesi ya ini si hidrosaurus ini hidrosaurus ini pokoknya kalau udah ketawaan orang nyelam ke air blop gitu eh gitu lama munculnya lama banget entah itu timbulan di koran mungkin kalau kita timbulan di koran telah ditemukan sesuatu mayat kalau dia enggak pak sama kayak biawak wuhh gila kan wih bum perut lo kempes amat bum ini ini alhamdulillah nih ya si ini itu udah agak enggak agresif lagi padahal ini jarang di pegang sih tapi godak lumayan kalau siang-siang itu dia sikap apa sih siwat agresifnya itu sampai nyakar-nyakar tangan kan noh pada lecet pokoknya wuhh luar biasa ini kukunya ngelebihin dari kucing sakit banget tapi sakitan kucing sih kalau tajam ya sama sih semua juga kalau tajam sakit nah jadi seperti ini tahapnya terus di air juga jangan lupa diurut-urutin begini nih rutin aja terus diurut-urutin begini aja ngurutinnya noh supaya sel-sel pesendiannya pesendiannya itu ya nggak keram ya kan noh terus 15 menit ya nah di tarik enang wuuuh asik bener ya kan terus kasih bebek-bebekan hahaha wuk 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 gitu supaya jauh mainan wuuuh jadi pener renang gua rasanya hahaha ayo terus renang nah di renangin lagi ini adalah salah satu olahraga bagi sawah karena di alam yang pun dia renang terus mungkin kalau bener-bener baru press wc udah bulu-bulu wuuuh gitu ya wuh galak banget bisa ngigit kan ini juga bisa tadi gua keluar dari kandang mau ngigit gua iya dan settingan kandang pun jangan pul jeruji atau pul besi dia dikasih kardus samping-sampingnya kalau misalnya udah besi dirumah ya udah besi dirumah dia pokoknya pul belak di samping-samping ininya kalau kita settingan kandangnya dikasih kardus kalau dia masih gedag-gedag-gedag-gedag ya tapi kalau udah terbiasa ya udah gak apa-apa kita samperin pun dia gak dak-dak-dak-dak-dak gitu biasanya kan kalau dia ada datang orang nih dak-dak-dak gitu itu di samping-samping kandang besinya itu dikasih kardus kita telin kardus pakai double teeth jadi untuk mengurangi rubbing di mulutnya biasanya kan kalau soab baru datang itu dari kiriman itu soab baru datang itu tingkat stressnya tinggi banget jadi dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak kandang makanya kalau bisa sih kalau saya di pre-room biasanya tapi kebetulan ini lagi di kandang udah gak gedag-gedug gitu Nah ya kan Pokoknya geladakan lah di kandang Masih geladakan di kandang itu Ya tadi dikasih kardus Nah ini makanya taruh di kandang udah gak geladakan lagi Geladuk-geladuk di kandang lagi Pokoknya udah sedikit aman lah Jadi ngeliat orang paling cuman seret gitu Gak sampe dia geladakan Taruh-taruh-taruh gitu ke kandang kawat Makanya kan kandang kawat itu Kita diantisipasi ya pake kardus Pake kardus Samping-sampingnya Dan supaya dia gak lebih parah lagi Masuk ke lubang-lubang kawat Atau besi-besi itu Jadi kan dia di mulutnya itu bisa rabing Rabing parah Ini kan awalnya dia gesek karung Nah atau gesek inilah Ini sedikit agak rabing awalnya Tapi ini udah agak tahap penyembuhan Udah pake minyak Kita pake minyak sinergi sih biasanya Bukan promosi ya Pake minyak sinergi Udah bersih banget Ini kemarin lebih shading Udah aman lah Ini warnanya pun bagus Nah kemarin ini sedikit agak luka Dia di mulutnya Ini udah dikasih minyak Dikasih minyak Udah sembuh Alhamdulillahnya Makan pun dia udah mau Ini ada video makannya nih Tuh Itu jatuh Nah itu video makannya Pokoknya dia udah udah makan lah Itu taruhnya di atas aquarium Waktu pas lagi di pirirum Terus dia kalau lagi ngejemur Kadang-kadang Kalau gak dijemur ada aquarium itu turun Nah sekarang settingan kandangnya itu Kandang jeruji Tapi langsung kena matahari Separohnya Langsung kena matahari Jadi dia enak Jadi kita gak perlu repot-repot Ngejemur lagi Dia udah ngejemur Ngebasking sendiri Nah itu Settingan kandang kita tuh sekarang Gede banget kok kandangnya Panjang sekitar 3 meter Kandangnya 3 meter lebar 1 meter setengah Itu kandang kita Disini Nah Untuk soal layar aja Ini satu loh Satu Panjang 3 meter Luas 1 meter 1 meteran 1 meter setengah lah luas Dikasih kayu gede Itu settingan kita Nah ini Jadi Sekali lagi untuk cara penyembuhannya tadi Direnangkan Seperti tadi tuh contohnya Terus Terus dikasih Abis itu setelah direnangkan Selama 5 menit Dikasih minyak tawon Yang di bagian lumpuhnya Ya kan Terus diurutin seperti ini Urut pelan-pelan Ya kan Urut pelan-pelan Setelah diurut Bisa juga dilatih Untuk Naik turun-naik turun Ada batang kayu gede Bisa Itu untuk Proses penyembuhan Soa yang lumpuh Atau penyakit apa Itu pokoknya lumpuh lah Lumpuh mendadak Di sebelah kanan Terus Banyakin kasih kalsium Dan dijemur Setiap hari Pokoknya itu harus Perhatiannya pul Selama sebulan lebih lah Selama Sebulan lebih dia Harus Benar-benar pul Nah kemana 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 aja Hab Sudah Situ dah Hei Nah Itu ya kawan ya Jadi caranya seperti itu Jangan bosan-bosan Makanya Hewan seperti ini itu Benar-benar harus Extra banget Terus ada yang nanya lagi Kok bisa sudden death sih Wah gak tau itu udah takdir Atau mungkin dia stress Ya kan Stress Sering dipegang-pegang Atau gimana Kita gak tau kan Jadi Ini sudden death Seperti itu Nah jadi mungkin cukup sekian Itu cara kita Seperti itu penyembuhannya Tapi ya berhasil Ngasih makan gimana pak Kalau ngasih makan Ngasih makan tadi Pokoknya cara beradaptasinya itu Dengan jangkrik Dengan jangkrik Sama yang hidup-hidup ya Nah yang hidup-hidup Serangga Atau apapun Tikus itu bisa Tikus pun gak sering-sering Ngasih makan sehari sekali apa Berapa kali pak Kalau buah-buahan Saya bisa sehari Bisa sehari Dua kali Pisang Dua kali atau tiga kali Pisang ya Kalau yang segede gini Tapi kalau untuk yang baby up Untuk yang Adult Atau yang adult Bisa dua kali Kalau yang baby up Di setiap hari ya Kalau yang baby ya Bisa sehari Sekali Di setiap hari Makannya Di setiap hari Kalau buah-buahan ya Tapi kalau untuk pesernaan dia Kayak seperti tikus Itu bisa dua hari Dua hari sekali Jadi Begitu kawan Untuk daging Jangan terlalu dipus Karena Pencernaannya mungkin Takut jelek Tapi kalau buah-buahan Oke lah Buah-buahan oke Jadi mungkin cukup sekian ya Oke Wah Aduh Agak ngacir Ini cukup sekian Itulah Caranya seperti itu Teknik kita seperti itu Dan jangan lupa nih Yang belum subscribe Dan like Like Subscribe Tonton Jangan sekip-sekip Tolong di share juga Ke teman-teman Secara penyembuhannya Seperti itu Pokoknya See you Goodbye King Cobra nya kemana pak? King Cobra? Iya Adalah King Cobra Agak-agak bosan sedikit Untuk Untuk pembahasan King Cobra Seperti itu Jadi Bisa emang pengen cari yang lain Sebenarnya ya Sebenarnya pengen cari yang lain Oh King Cobra mulu King Cobra mulu Aduh Tokot mati Bye